Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mimin disini Yang bakal selalu memberikan update prediksi alur cerita Dari sinetron saleha Pada hari ini tanggal 25 Juli 2024 Namun sebelum lanjut Jangan lupa buat subscribe channel serial drama Indonesia Agar tidak ketinggalan update video terbaru Dari channel ini Pada episode malam ini Isabella yang saat itu sangat hancur Ketika melihat Nando dan saleha berpelukan pun Membuat Isabella merasa dirinya benar-benar bodoh Dengan semua ucapan Nando Isabella yang saat itu teringat dengan kejadian tersebut pun Tampak ngebut di jalan Hingga akhirnya Isabella pun mengalami kecelakaan Dan membuat Isabella harus dilarikan ke rumah sakit Karena Isabella tidak bisa menghindar dari pemotor yang ada di depannya Dan Isabella pun akhirnya menabrak pemotor tersebut Hingga dirinya mengalami luka yang sangat serius dan harus dilarikan ke rumah sakit Sedangkan Nando yang melihat saleha sangat berhatian kepananya pun Membuat Nando sangat bahagia dan senang Nando pun merasa sangat tenang ketika saleha mau perhatikan dirinya Di sisi lain Nando juga berharap dirinya bisa kembali dekat dengan saleha Akan tetapi Nando juga menyadari jika saat ini saleha sedang dalam masa idah Sehingga Nando bakal berusaha menjaga jarak dari saleha Karena Nando juga tidak ingin menambah masalah baru dengan saleha Di sisi lain Nando juga bakal sabar untuk menunggu saleha hingga masa idahnya selesai Nando pun bertanya-tanya siapa sebelumnya orang yang telah menyelamatkan dirinya Dan Nando juga bingung siapa yang telah berusaha menyelamatkan dirinya dan membawanya ke rumah sakit Sementara saleha yang saat itu melihat Nando terlihat sakit pun tampak merasa sangat khawatir dengan Nando Dan saleha juga berharap Nando bisa segera sembuh dari sakitnya Karena saleha tidak ingin terjadi sesuatu dengan Nando Orang yang dia sangat cintai selama ini Saleha juga berusaha berdoa semoga Nando bisa selalu dilindungi oleh Allah Di sisi lain saleha juga berusaha untuk meminta Nando agar Nando menjaga jarak dengannya Karena saleha saat ini sedang dalam masa idah Karena saleha tidak ingin timbul masalah baru jika Nando mendekati dirinya Dan saleha juga tidak ingin hal itu malah membuat fitnah baru terhadap dirinya dan Nando Saleha juga berharap Nando bisa mengerti dengan keadaannya Apalagi ibu Dita juga sangat membenci dirinya dan Nando Di tempat lain, ibu Dita yang sebelumnya mengetahui jika saleha telah pergi dari ruangan perawatannya pun Bakal mencari keberadaan saleha dan ibu Dita bakal berusaha membawa pulang saleha Karena ibu Dita tidak ingin saleha diinterogasi oleh polisi Maka hal itu bakal membuat dirinya ketakutan jika polisi mengetahui jika semua itu adalah perampokan palsu Sehingga ibu Dita pun bakal berusaha untuk membawa pulang saleha Agar saleha tidak diinterogasi polisi Karena dirinya takut bakal dipenjara Di sisi lain, ibu Dita yang teringat dengan masa lalunya soal dirinya yang pernah membawa kabur azam Dari orang tua kandungnya pun membuat ibu Dita ketakutan Karena sebelumnya orang tua kandung azam bertemu dengan dirinya dan memanggil dirinya Tentu saja hal itu benar-benar membuat ibu Dita ketakutan Jika orang tua azam tahu keberadaan dirinya Di sisi lain, ibu Heni yang mengetahui jika Nando tak kunjung pulang pun merasa sangat khawatir dengan keadaan Nando saat ini Ibu Heni pun berusaha untuk menghubungi Nando Namun sayang, Nando tidak bisa dihubungi Di sisi lain, ibu Heni pun bakal berusaha mencari keberadaan Nando saat ini Namun sayang, ibu Heni tidak mengetahui keberadaan Nando Ibu Heni pun langsung menuju ke rumah sakit untuk bisa melihat Nando Karena ibu Heni sangat yakin jika Nando berada di rumah sakit untuk menemani Saleha Namun saat ibu Heni tampak kaget ketika melihat Nando tengah dirawat di rumah sakit karena dikeroyok Ibu Heni pun berusaha untuk menanyakan kepada Nando apa yang sebenarnya terjadi Nando pun berusaha bilang jika yang melakukan itu semua adalah Verdi Ibu Heni pun tampak kaget dan shock melihat keadaan Nando saat itu Di sisi lain, ibu Heni benar-benar sangat kesal dan marah dengan Verdi Yang berusaha untuk menghabisi Nando Namun Nando bilang kepada ibu Heni jika semua itu adalah salah dirinya Yang telah memutuskan hubungan dengan Isabella Mendengar hal itu pun, ibu Heni pun kaget jika Nando telah putus dari Isabella Sedangkan Verdi yang sebelumnya telah merasa jika saat ini Nando sudah mati pun tampak sangat senang dan bahagia Karena akhirnya dirinya bisa menghabisi Nando orang yang selama ini dia benci Dan Verdi pun tampak sangat kesal jika Nando masih hidup dan sekarang masih dirawat di rumah sakit Di sisi lain, Verdi ketakutan jika Nando bakal melaporkan dirinya ke polisi dan masuk ke dalam penjara lagi Verdi juga takut jika aksi kejahatannya diketahui oleh Isabella dan orang tuanya Akan tetapi Verdi tidak akan menyerah untuk bisa menghabisi Nando Karena dirinya tidak rela Isabella disakiti oleh Nando Apalagi Isabella adalah saudara kandungnya satu-satunya Sementara ibu Rianti yang sebelumnya bekerja sama dengan ibu Dita dan Pak Darmawan Melaporkan kasus perampokan yang ada di rumah ibu Dita pun bakal berusaha untuk mencabut laporan tersebut Karena dirinya tidak ingin aksi kejahatannya diketahui oleh Pak Darmawan Di sisi lain, ibu Rianti sangat kesal dengan perubahan sikap Pak Darmawan yang saat ini selalu peduli dengan Saleha Bahkan ibu Rianti juga sangat marah dengan bara yang masih saja perhatian dengan Saleha Di sisi lain, ibu Rianti tidak akan menyerah untuk bisa membuat hidup Saleha semakin menderita Ibu Heni juga tidak akan menyerah untuk bisa memujuk ibu Siska agar proyek pekerjaannya dengan Pak Darmawan agar bisa dipercepat Agar Pak Darmawan sibuk dengan pekerjaan dan lupa dengan Saleha Di tempat lain Dhani yang saat itu melihat ibunya sangat sedih Karena teringat saudara kembarnya Dewangga yang dibawa lari oleh seseorang pun bakal berjanji kepada ibunya Jika dirinya bakal mencari orang tersebut dan bakal membawa pulang Dewangga ke rumahnya Karena Dhani juga kasihan dengan ibunya yang sangat menderita setelah kehilangan Dewangga atau Azam Dan Dhani juga bakal berusaha untuk mencari keberadaan orang tersebut Dan bakal membawa pulang Dewangga untuk ibunya Karena Dhani merasa sangat kasihan Dan tidak tega melihat kondisi ibunya yang tampak seteras dan sedih memikirkan Dewangga Sementara Isabella yang saat itu mengalami kecelakaan pun bakal berusaha untuk dilarikan ke rumah sakit Karena Isabella membutuhkan perawatan Apalagi sakit yang dialami oleh Isabella cukup parah dan harus mendapatkan perawatan Di sisi lain Isabella merasa sangat sedih dan hancur ketika tahu terjadi sesuatu dengan Nando Dan Isabella juga sangat sedih ketika melihat Nando masih perhatian kepada Saleha Akan tetapi Isabella akhirnya menyadari Jika dirinya tidak dibutuhkan oleh Nando Dan dirinya hanya penghalang cinta Saleha dengan Nando Isabella pun bakal berusaha pergi dari Nando Agar dirinya bisa melupakan Nando Itulah prediksi alur cerita dari Sinetron Saleha pada hari ini tanggal 25 Juli 2024 Semoga terhibur dan jangan berharap Alur cerita yang Mimin sampaikan kali ini sama persis dengan aslinya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya